Setelah melakukan pemalangan rumah sakit umum daerah Abepura oleh keluarga besar Matarumatiga Yehuda Merhabiah pada Rabu 24 April 2024 dan membuka palang pada Sabtu 27 April 2024 dengan ketentuan perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak keluarga dan pihak rumah sakit Abepura. Pihak keluarga meminta untuk pihak rumah sakit Abepura memfasilitasi pertemuan antara PJ Sekda dan PJ Gubernur untuk membicarakan hakikat pembayaran sengketa tanah rumah sakit yang belum dibayar oleh pemerintah. Pihak rumah sakit pun berhasil mempertemukan pihak keluarga dengan pihak pemerintah Provinsi Papua pada selasa 30 April 2024 di kantor Gubernur Papua. Dalam pertemuan yang dilakukan, pihak keluarga membicarakan beberapa hal yang menjadi maksud dan tujuan melakukan pemalangan kepada pemerintah Provinsi Papua. Turut hadir pertemuan ini hadir dari pihak pemerintah pelaksana tugas asisten bidang pemerintah Yohanes Walilo selaku pembina utama Madya yang mewakili PJ Sekda yang tidak dapat hadir dalam pertemuan ini dikarenakan sedang keluar daerah. Pihak rumah sakit Dr. Daisi C. Urbinas, Direktur Rumah Sakit Umum Abepura. Dalam kesempatannya, Dr. Daisi C. Urbinas menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua akan siap menyelesaikan masalah sengketa tanah ini jika ada dasar hukum. Tetapi keputusan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Papua yang digugat oleh keluarga Merhabia itu keputusannya sudah turun dan tidak ada perintah membayar. Kesimpulannya, pemerintah tidak tutup mata terkait dengan hal ini. Tetapi apa jika keputusan hukum perintah membayar maka pemerintah siap untuk membayar. Jadi sudah dilakukan kesepakatan hari ini di ruang rapat bersama-sama dengan keluarga untuk sama-sama melihat dan mematuhi putusan-putusan yang sudah ada jika nanti tidak puas dengan keputusan yang akan dikembalikan ke penggugat. Pembicaraan kita hari ini prinsipnya adalah pemerintah Provinsi Papua akan siap menyelesaikan masalah tanah jika ada dasar hukum. Tetapi sampai dengan saat ini kan putusan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Papua yang dimengugat dari keluarga Merhabia itu keputusan kasasnya sudah turun dan tidak ada perintah membayar. Jadi kesimpulannya pemerintah tidak tutup mata terkait dengan hal ini. Tapi jika ada legal formal atau putusan hukum untuk perintah membayar, pemerintah siap menganggarkan. Jadi sudah dilakukan kesepakatan hari ini di ruang rapat bersama keluarga Merhabia untuk sama-sama melihat dan mematuhi putusan-putusan hukum yang sudah ada. Terima kasih telah menonton!